Ini ada Firdaus, mana orang yang Firdaus? Wirang Birawa ledek dan tertawakan Firdaus Oyobo. Lo mau dimanapun lo, lo buang handphone lo tetap pelacak sama gue. Naik pitang, Firdaus ngamuk berisau masih keras pada Wirang Birawa begini. Buntut dari somasi yang diabaikan oleh Wirang Birawa, Firdaus Oyobo akhirnya mengirim sejumlah orang untuk menggeruduk kediaman Wirang Birawa pada sore hari ini. Nampak Wirang Birawa datang menghampiri orang-orang suruhan dari pengacara itu. Hal ini dipicu karena kekesalan Firdaus yang foto dan videonya diposting oleh Wirang Birawa lewat feed Instagram. Ya, Wirang Birawa baru-baru ini membuat Firdaus Oyobo naik pitang. Firdaus yang diketahui pernah menjadi pengacara dari Jin dan Al-Hapsi, rival dari pusulap merah itu pun dibuat marah. Hal ini dipicu karena Wirang nampak memposting foto dari Firdaus Oyobo dan menuliskan caption mempertanyakan siapakah Firdaus ini. TikTok gue rame banget, ini siapa sih? Katanya dia ketua segala organisasi. IG-nya apa sih? Tulis Wirang dalam captionnya. Tak disangka, postingan Wirang ini langsung dikomentari oleh Firdaus yang tak terima dengan sikap Wirang yang main posting potretnya di Instagram. Maaf, Anda ini siapa ya? Tolong kalau posting foto saya izin dulu mas. Jangan numpang ternar di atas nama besar saya. Tolong hapus mas, atau saya cari dimanapun Anda. Tulis Firdaus dalam kolom komentar postingan Wirang. Bukannya takut, dengan peringatan keras dari Firdaus, Wirang justru kembali memposting foto Firdaus beserta screenshot komentar dari Firdaus itu melalui feed Instagramnya. Firdaus pun tak tinggal diam. Ia kembali mengomentari postingan Wirang beserta ancaman. Parah Anda, besok gue somasi lu ya, gue cari rumah lu. Tulis Firdaus. Tak gentar, dengan ancaman Firdaus, Wirang justru memposting kumpulan video singkat Firdaus yang mengaku sebagai pengacara keturunan Sultan hingga ketua sebuah Ormas. Saya pengamen bulungan. Saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya memang anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga roker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini lah tinggi-tinggi. Saya juga pabrik figur. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya bentrok. Saya tidak mengaku keturunan Rasulol, belum mengakui, tapi sudah dicatat di sini. Mengemban jabatan yang banyak itu gak mudah. Butuh tenaga yang besar dan kuat, serta jiwa raga pikiran yang maksimal. Ucap Wirang sambil tertawa meledek Firdaus Oiwobo. Rupanya, kelakuan Wirang ini membuat Firdaus naik pitam. Ia pun terlihat menghubungi Wirang via DM dan mengungkapkan kekesalannya. Lagi-lagi, hal ini menjadi bahan lelucon oleh Wirang. Ia memposting percakapannya lewat feed Instagram. Ampun, gara-gara live IG, orangnya langsung DM. Sumpah ini lucu gak ada serem-seremnya. Tulis Wirang. Wirang lagi-lagi membuat Firdaus naik pitam dengan memposting video pengacara itu yang memamerkan perhiasan yang dikenakannya. Dalam captionnya, Wirang menyebut, awal gejalannya gimana? Tulis Wirang. Entah apa yang membuat Wirang nampak bertubi-tubi menyentil Firdaus Oiwobo. Kesal dengan ledekan dan lelucon yang dibuat Wirang atas dirinya, Firdaus pun meluapkan kemarahan lewat Instagramnya. Ia pun menyebut memberikan somasi kepada Wirang Birawa. Namun, somasi ini lagi-lagi tak dianggap serius oleh Wirang dan dijadikannya bahan lelucon. Lo mau dimanapun lo, lo buang handphone lo, lo buang handphone lo tetap pelacak sama gue. Lo dibintaro lokasinya. Gue somasi hari ini tolong hapus, yaitu peramal gadungan yang pake topeng kayak joro. Wah-wah-wah, guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Awas ya, kalau gak dihapus hari ini gue geruduk. Gue geruduk, gue bawa masukan gue, gue gak peduli. Di belakang lo siapa? Lo mau di-backingin sama siapa? Gue gak ada urusan. Lo belum tau gue di Indonesia ini siapa ya. Ingat, tunggu lo. Hari ini gue geruduk.